Shhh, jangan berisik, kita sedang ujian. Baik, semuanya terlihat mengerjakan ujian dengan giat. Kurasa sebaiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Wow, lihat murid-murid giat ini. Oh, sepertinya kepala sekolah perlu bicara denganku. Sebaiknya aku pergi. Hah, dia meninggalkan kita? Saat guru tak ada, para murid akan bermain. Sekarang waktu yang tepat untuk menjahili bu Applebee. Astaga, dia bahkan tak akan menyadari cangkir kopinya terbalik. Cepat, bersihkan sisa kopinya. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian sebelum dia kembali. Kita benar-benar berhasil. Semuanya terlihat normal di sini. Baiklah, sampai mana tadi? Ah ya, ini dia. Hmm, kopinya kemana-mana. Aku tak ingat membalikan ini. Jangan tertawa anak-anak, kalian akan ketahuan. Aku tahu jawabannya, bukan mementak, melainkan hukuman. Bawa tas kalian, keluar. Hukuman itu menyebalkan, tapi itu sepadan. Tapi kita belum tahu hukumannya. Akhirnya, waktu makan siang. Hotdog ini sepertinya enak. Astaga, aku lupa membawa minum. Boleh minta sodamu, Lana? Oh, tidak. Kamu tahu, aku tak suka berbagi kuman. Hei, apakah Bu Appleby berjalan ke sini? Sekarang giliran Sofia untuk sedikit menjahili Lana, karena tidak membagi minumannya. Wow, siapa sangka menolak permintaan Sofia akan melibuhkan muncratan. Hmm, aku dipenuhi soda lengket. Sofia, kamu sebaiknya lari cepat, karena aku akan membalasmu. Oh, sudah jam lima lebih. Di mana dia? Emi, harusnya kamu datang 20 menit yang lalu. Emm, Emi tenang-tenang aja tuh. Minuman datang tepat waktu. Yang terbaik dari makan siang dengan sahabatmu adalah bisa mengejar ketertinggalan. Tapi kalau dia benar-benar memperhatikanmu. Pertama, kamu terlambat dan sekarang berdandan di sini. Serius? Ya ampun, itu Sarah Johnson. Yang benar. Aku kesana sebentar. Yah, tampaknya kamu makan sendiri, Lana. Emi mau pergi katanya. Harusnya dia tak boleh meninggalkan barang sembarangan. Sambal ini akan memerahkan bibir imutmu. Setetes saja cukup ya, Lana. Haa, pasti akan lucu sekali. Baik, bersikap wajar. Dia sudah kembali. Maaf ya, aku harus menyapanya. Udah lama banget gak ketemu. Satu sentuhan lagi sebelum mulai makan. Uh, kenapa bibirku panas? Ya ampun. Kok pedes sih? Itu yang terjadi kalau kamu oleskan sambal, Emi. Lain kali, lebih baik berdandan dari rumah. Yah, paling tidak bibirmu jadi tebal alami, Emi. Pedas itu akan segera reda. Yeay, sudah seminggu aku nungguin episode baru The Bachelor ini. Pembersih tanganku sudah habis lagi. Aku rasa satu tetes saja cukup. Wow, cincinnya gede banget. Oh, hai. Tenang, ini baru dimulai. Acara ini gak seru. Ganti. Lana, aku kan mau nonton itu. Jangan harap aku mau memberimu keripik ini ya. Heran, beraninya dia mengganti acaraku. Dan biar gak terulang lagi, aku akan beri dia pelajaran. Untungnya, Emi punya sebotol lem dan botol pembersih tangan kosong. Kalau ada lem bening, tuangkan saja diam-diam ke dalam botol. Dia datang. Hei, butuh pembersih? Makasih, Emi. Aku memang lagi butuh itu. Nih. Hah? Tanganku kenapa? Aduh, gak bisa digerakkan. Dari mana kamu dapat ini? Pasti ada yang gak beres. Nah, makanya jangan sentuh remat kalau aku lagi nonton The Bachelor. Aku cuci tangan dulu. Dadah. Baik, mungkin waktunya gencatan senjata. Heli dan Vicky memang teman terbaik. Saatnya mereka berhenti saling menjahili dan berbaikan lagi. Baiklah, bersulang teman-teman. Ehm, Vicky, kamu gak apa-apa. Kamu seharusnya meminum jus itu, bukan memasukkan jari ke sana, kan? Tunggu, kemana jusnya? Serius deh, bagaimana dia melakukannya? Baik, entah Vicky punya trik atau mungkin dia alien dari planet lain. Oke, apa yang terjadi? Sudah kuduga, dia memang punya trik. Atau lebih tepatnya sedotan di lengan bajunya? Ah, kamar mandi, tempat pribadi di mana orang merasa paling rapuh. Juga dikenal sebagai tempat sempurna untuk lelucon. Robek penggulung tisu kamar mandi dan basahi di wastafel. Pastikan benar-benar basah. Sekarang, remas agar bentuknya seperti... Ya, apa aku harus mengetahkannya? Pergilah ke kloset dan masukkan beberapa tisu kuning. Waktunya menaruh benda yang kamu buat ke kloset. Kamu tahu maksudku? Ih... Sekarang, tunggu teman yang tak curiga dan... Wow, apa itu? Oh, tidak. Jangan muntah. Siapa yang tak menyiram kloset? Hari baru, tapi camilannya tetap membosankan. Andai ada camilan enak. Jangan khawatir, Heli. Vicky memang teman yang luar biasa. Dia membawakanmu kue mangkuk. Selamat makan. Apa? Kue mangkuk ini penuh air. Oh, lihat itu. Semua tumpah ke pangkuannya. Isi sebuah mangkuk dengan air, lalu tutupi balon atau penutup yang lembut dengan sedikit frosting, agar saat diiris, air akan muncrat kemana-mana. Ah, jangan khawatir, Heli. Kamu akan membalas Vicky. April Mob kurang lengkap tanpa lelucon ular, kan? Buat keluarga atau teman sekamarmu ketakutan dengan menaruh ular karet ke dalam wastafel. Epic. Ya, aku suka banget nonton serial The Office. Makasih, Netflix. Oh, Vicky. Cuci piring? Kamu nyebelin, Vicky. Oh, banyak bener. Kayak seminggu gak cuci piring. Harus kumulai sekarang juga nih. Satu piring selesai. Oh, apa itu? Kok bisa ada ular di sini? Aku gak mau cuci piring lagi. Oh, lihat. Neng Vicky pulas bener tidurnya. Oh, kasihan. Gak akan berlangsung lama. Coba trik ini saat temanmu tidur. Jika temanmu menaruh sandal di sebelah ranjang, ambil lem bolak-balik. Tempelkan sandal di atasnya. Oh, hati-hati. Harinya akan dimulai dengan terjatuh deh. Ingat, selalu hati-hati saat mengerjai teman yang sedang tidur. Jangan lupa tempelkan di keduanya, Heli. Nah, selesai. Hai, selamat pagi, Vicky. Tidurmu nyenyak? Sudah cukup tidurnya. Ayo bangun. Oh, aku haus banget. Untung semalam aku bawa minum. Hmm, ya, enakan. Oke, saatnya pakai sandal dan pergi. Wah, kenapa gak bisa gerak? Tidak! Wah, jatuh deh. Sudah jelas, jatuh lebih bisa bikin melek daripada air putih. Heli! Jika bisa bertahan saat kelas biologi, kamu berhak diberi penghargaan. Dan Vicky jelas takkan lulus ujian kalau begini. Dan dia tidur. Oh, aku dapet ide bagus. Saat temanmu tidur, pakai kesempatan untuk membuat tato sementara. Untuk membuatnya, gunakan pulpen merah untuk menggambar luka terbuka. Dan beri kerangka tepi putih agar tampak lebih nyata. Wah, nyaris saja. Sentuhan akhir, tambahkan warna merah lebih gelap di tengah supaya mirip darah asli. Beuh, sampai mana tadi? 7 tambah 9 sama dengan... Wow, Vicky, kamu baik-baik saja. Astaga! Aku tak tahu Vicky bisa pingsan karena melihat darah. Lelucun ganda! Sebaiknya aku bantu dia bangun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!